Intro Kabiat Kebijakan Belancar Pusat dan Pembiayaan BKF Wahyu Utomo hari ini memaparkan materi mengenai arah dan tantangan kebijakan fiskal Indonesia dalam acara diseminasi pembiayaan dan struktur APBN yang bertempat di kantor pusat Direkturat Jenderal Beadan Cukai Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Utomo menyampaikan keinginan pemerintah menciptakan APBN yang mendorong investasi dan daya saing yang dapat menjaga kesehatan fiskal melalui APBN yang produktif, efisien, berdaya tahan, dan sustainable Acara ini dihadiri pula Kasublit Hubungan Investor DJPPT, IGD Yuddi Hendranata dan runner-up 2 Putri Indonesia tahun 2017, Karina Nadila Keduanya mengupas pemahaman bahwa utang negara dapat menjadi resiko atau tumbuh menjadi sebuah potensi tergantung sebagaimana produktifnya utang itu dikelola Halo, saya Karina Nadila, saya Putri Indonesia Karivisata 2017 Sekali lagi saya berterima kasih kepada daerah Ketolat Jenderal Beadan Cukai atas undangan saya ke sini untuk sharing sama teman-teman teman-teman pegawai Beacukai yang usianya milenial tentang klarifikasi APBN dan juga utang negara saya punya kesempatan untuk jelasin persepsi utang itu sebenarnya gimana sih baik atau enggaknya sebenarnya buat pribadi atau bahkan untuk negara karena kan banyak yang lagi isu-isu di mana katanya kenapa sih kita ngutang terus padahal sebaik utang kita tuh ada tujuannya loh, ada pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menghasilkan sesuatu, ada perputaran ekonomi dari perputaran ekonomi itu menghasilkan pajak untuk bayar utangnya lagi untuk pembangunan biar masyarakat kita sejahtera karena kalau misalnya udah sejahtera ya udah nanti gak perlu ngutang tapi sekarang intinya kita mau nyelamatin anak cucu kita dari kehidupan yang Indonesia seperti ini aja Beacukai makin baik